Sementara itu, kamis sore, ledakan keras terjadi di kantor suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara. Ledakan berasal dari mobil pengangkut bahan bakar yang korslet ketika di starter. Sebuah truk pengangkut bahan bakar meledak di kantor suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara. Ledakan yang sempat menggegerkan warga Semper Cilincing Jakarta Utara ini terdengar hingga tiga kali. Truk pengantur solar pun hancur berantakan. Api sendiri berhasil dijenakan dalam waktu 15 menit setelah petugas menyemprotkan zat kimia. Dua orang terluka dalam ledakan ini. Korban mengalami luka bakar di bagian leher dan lengannya. Korban luka saat ini dirawat di rumah sakit Tugu Jakarta Utara. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik truk pengangkut BBM. Andi Prasetyo melaporkan untuk NET.